hai oke kali ini saya kedatangan paket ini unit TM G17 yang sudah di minimalis upgrade ya jadi beberapa partnya udah diganti punya Om Dendy kemarin keluhannya katanya unitnya ini blueback nya kurang maksimal terus cyclingnya juga kurang lancar eh magazine ada dua katanya ada yang salah satu bocor ini nanti saya cek satu persatu untuk yang pertama saya langsung cek kondisi unitnya untuk kondisi unitnya ini slide-nya pakai slide PGC ProWin PGC nah hati-hati nanti ya yang pakai slide ProWin PGC itu nanti kalau sering dipakai itu yang kalah itu bagian dindingnya ini ya bagian dinding slide ini dia akan apa eh retak rambut ya jadi nanti ada garisnya retak di sini kalau sudah sering dipakai slide-nya masih oke ada masalah bisir belakang depan udah still semua guarder langsung saya cek bagian lower untuk lower set nah ini langsung ketahuan ya lower setnya bagian sambungan di rear sasis ya nah ini bagian di rear sasis sambungannya ini udah patah kalau udah patah itu nanti kinerja knocker lock ini namanya knocker lock ini dia naik turunnya nggak bisa maksimal gitu oke terus hammer spring kakinya masih oke terus coba ya saya buka bagian resasisnya untuk ngecek dudukan frame ya ini karena framenya masih ori masih ori tm di sini kalau frame ori belum di reinforce itu bagian lukisan bautnya yang kena eh nah ya kan jadi bagian dudukan baut nah yang ini nih udah udah patah nih tuh ya udah tergerus sampai bawah ini mau nggak mau harus di reinforce jadi harus di apa bikin ulang ya terus di tanemin apa drat udah tanam ya kita cek bagian dari front chassis oke jadi biasanya nah ini ini aja saya buka baut aja udah kerasa nih dudukan baut front chassis nya ini juga kayaknya udah patah oke saya buka pinnya dulu oke mari kita lihat nah bagian dudukan roncasis juga sudah kena nah ini ya nah ini dia sudah bergaris ya sudah retak ke bawah tapi belum sampai lepas jadi yang kalau yang belakang ini sudah rusak parah ini hitungannya jadi kalau kondisi seperti ini si rear chassisnya ini nah yang ini ini nggak bisa ngunci maksimal juga ke frame oke terus roncasis masih oke untuk unit ini ini basah banget ya tuh ya kan harusnya bagian daleman frame ini nggak boleh sebasah ini ya tuh roncasisnya basah banget eh jadi kalau mau pelumasan itu sudah ada tutorialnya di YouTube-nya AIMPRO ya oke spring slide lock udah turun ke bawah nggak dikatasin aja oke roncasis masih oke nggak ada yang patah frame-nya aja sih frame yang udah patah dudukannya sama ini nih nah ini nah ini dia patahannya nih tuh ini patahannya patahannya masih ada di dalam roncasis jadi dia sudah eh ini ya Aus ini saya buka nah ini bagian sambungan di knoker lock ini ini udah patah karena ini kan bahannya metal babet jadi mudah ini ya mudah rapuh nah kalau gini kelihatan banget celahnya nah itu ya kan tuh ini harusnya rapet nih oke kaki hammer spring masih oke terus cek trigger bar trigger bar nya udah banyak tergerus ya tapi ini masih bisa kepake sih jadi selama bagian kaki trigger bar ini masih di landai tidak terkikis itu aman oke bagian bawah udah saya cek semua terus ini bagian upperset bagian upperset nya ayo kita cek ini recoil nya udah pakai yang steel tapi sayangnya nggak dipasang buffer ini nanti harus pasang buffer ini spring plug plug nya masih plastik juga pas dipatahin nanti kalah dengan recoil steel nya oke oke kita cek bagian chamber 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 nya masih ori nih luarinya agak susah oke outer kakinya masih oke inner barrel inner barrel chamber kaki chamber ini juga hati-hati rawan patah juga hati-hati karena ini bahannya masih metal babet chamber masih oke hop up saya cek hop up aman nggak ada yang sobek ini cuma inner nya kotor banget ya terus ini basah nih jadi bagian hop up dan inner itu nggak boleh ya nggak boleh sampai basah ya wajib kering bagian dalaman chamber karet hop up inner itu wajib kering oke kita cek blue backhousing nya nah ini blue backhousing nya masih bagus jadi kan biasanya kan kalau udah berumur setahun apa dua tahun lah dengan perawatan yang bener ya satu tahun dua tahun itu blue backhousing orimaru itu masih awet jadi misalkan pun dia rusak yang patah itu bagian sini nih nah bagian kaki yang ini nih yang sebelah kanan ya sebelah kanan ini tapi ini masih oke kita cek nozzle oke saya cek dulu nozzle nya kalau nozzle nya masih plastik tuh ya kan kelihatan kan nih nozzle nya sudah patah tuh ya kan kelihatan kan nih ini ini udah retak saya gini kan ya biar kelihatan ya tuh oke ini nozzle nya masih nozzle ori ini ya masih ori kita cek dalemannya daleman nozzle kalau daleman nozzle nozzle itu biasanya yang kalah itu itu blocker sama eh blocker sama roket ya nah ini bautnya oke nah oke ini daleman nozzle nya dalam nozzle roket masih aman ya masih bisa dipakai masih oke blocker blocker ori nya masih bisa dipakai ini spring nya juga masih oke oke jadi kesimpulannya untuk unit ini oh ternyata ini nih bagian ini ya ini ini bagian yang neken ke hammer ini sudah mulai tergerus nih nah ini kelihatan kan dari samping nah itu ini sudah mulai tergerus ke dalam masuk ke sana ya karena kondisinya ini kemarin kan eh ternyata dudukan risasis nya ini bautnya ini juga udah rusak ya kan bagian depan ini juga udah pendor jadi pengunci nya itu jadi gak maksimal dan jadi kena kemana-mana jadi masalah sepilih cuman soal apa bautnya kendor terus apa pemasangan nya kurang pas itu bisa bikin spare part yang lain jadi ikut kena ya contohnya seperti ini nih gitu oke berarti coba nanti coba nanti saya tes dulu ya untuk looped housing mudah-mudahan masih bisa dipakai masih bisa ditolongin terus tadi frame ini wajib frame force oke karena dudukannya udah patah ya yang belakang ya yang depan juga udah retak terus rear chassis nih nah ini saya gak ada lagi gak ada stop nih rear chassis nih ini mau gak mau harus ganti kalau masih bertahan dengan rear chassis yang ini ya resikonya eh naik turunnya si knocker lock ini ini gak bisa maksimal oke sama ganti nusel ganti yang polikarbonat nanti ya sama ini juga dipasangin buffer biar slide nya juga lebih awet oke kurang lebihnya seperti itu eh hasil koreksi ya atau investigasi hehehe unitnya om dandy oke mudah-mudahan eh video ini juga bermanfaat buat temen-temen yang lain yang mau ngecek sendiri unitnya misalkan ada trouble ya oke lanjut saya benerin dulu terima kasih nge-temen 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 nge-temen